Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 18. Si pemilik kedai melirik bandulan kumala di tangannya itu, lalu masih dengan wajah tanpa ekspresi berkata, aku ingin enam kepengku, tak mau batu ini. Batu Jin Yuan Bao gusar, kau lihatlah baik-baik, bandulan kumala ini berasal dari lowlan, ini batu kumala putih gaji romba, ditambah dengan ukirannya, nilainya sudah cukup untuk membuka 10 restoran mewah. Aku hanya ingin enam kepeng. Sudut-sudut mulut Jin Yuan Bao berkedut saking marahnya, tak aneh kalau kau tak paham tentang batu kumala kau. Ku beritahu, ini memang benar-benar batu kumala putih gaji romba kelas 1. Aku hanya ingin enam kepeng. Batu kumala ini nilainya paling tidak seribu tahil perat. Aku sudah berkata aku tak menginginkannya, aku hanya ingin enam kepeng. Mendengar perkataannya, Yeukilin naik pitam, ia melemparkan bandulan kumala itu ke atas meja, lalu dengan murka menatap si pemilik kedai. Si pemilik kedai dijuri dan mengkerut, sambil menggigil ketakutan ia berkata, perempuan ini kenapa begitu galak? Omong kosong. Kalau kau mau bandulan kumala ini, ambillah, kalau tidak, lupakan saja semuanya setelah berbicara dengan galaknya, Yeukilin menarik Jin Yuan Bao dan pergi. Seng pemilik kedai memungut bandulan kumala itu, lalu berkata dengan murung, rugi aku, tiga mangkuk mie ditukar dengan batu rusak ini. Untung saja mereka berdua sudah berjalan jauh dan tak mendengar perkataan itu, kalau tidak mereka pasti akan muntah darah. Sambil berjalan, Yeukilin menggeleng-geleng dan menghela nafas, seribu tahil perat. Sepuluh restoran. Ini benar-benar mie usus termahal yang pernah kumakan. Akan tetapi Jin Yuan Bao diam seribu bahasa, sama sekali tak menjawabnya. Dengan geram Yeukilin mengacungkan tinjunya, seribu tahil perat. Tiga mangkuk mie. Tanda petik. Apakah sudah makan sampai kenyang, sekonyong-konyong Jin Yuan Bao bertanya. Yeukilin tertegun, lalu mengangguk, sudah kenyang. Rasanya bagaimana Jin Yuan Bao kembali bertanya. Yeukilin berpikir sejenak, lumayan juga, pemilik kedai itu tak bisa membedakan barang bagus dan tidak, tapi masakannya benar-benar lumayan. Kau kelaparan dan ingin makan mie, kau sudah memakannya, rasanya pun lumayan, tak usah bicara tentang beberapa tahil perat itu lagi. Yeukilin tertegun, setelah berpikir sejenak, ia merasa perkatannya itu cukup beralasan, tapi seribu tahil perat itu. Tujuanmu adalah mengisi perut sekenyangnya, lalu meneruskan perjalanan. Di dunia ini semua orang ingin mengambil apa yang kau punya untuk ditukar dengan apa yang tak kau miliki, walaupun tak ada uang kepeng masih ada bandulan kumala. Kau punya pilihan apa lagi? Sekarang kau sudah makan sampai kenyang, punya tenaga untuk meneruskan perjalanan, tapi sekarang kau mengeluh karena kehilangan sebuah benda mati, apa gunanya? Perkataan Jin Yuan Bao itu jelas dan masuk akal. Yeukilin membelalakan matanya, seribu tahil perat. Aku tak percaya kalau kau tak merasa sayang. Jin Yuan Bao mengangkat bahunya, baiklah, lain kali aku tak akan memberikan apa-apa, biar kau kelaparan saja. Tentu saja tak bisa Yeukilin menggeleng. Jin Yuan Bao memandangnya, perlahan-lahan ia tersenyum. Jiang Xiaoxuan, apakah kau bersedih karena aku kehilangan? Beberapa tahil perat itu? Tak nyana kau sangat menghargai harta benda keluarga Jin kami. Tanda petik. Dengan kesal Yeukilin mencibir, aku belum terbiasa dengan keborosanmu. Sepertinya kau ingin menjadi ibu rumah tangga keluarga Jin kami. Omong kosong. Aku tak bisa. Tanda petik. Justru bisa. Coba lihat, selagi aku berbicara, wajahmu langsung memerah. Kalau aku sudah bilang tak bisa, ya tak bisa. Mereka berdua beradu mulut, tertawa sambil memaki-maki, perlahan-lahan perasaan kesal karena kehilangan uang pun terlupakan. Setelah berjalan setengah hari, akhirnya mereka melihat sebuah tempat pemukiman manusia, yaitu sebuah pasar desa. Tentu saja kalau dibandingkan dengan pasar timur atau pasar barat jangan, pasar desa ini sangat kecil. Jin Yuan Bao mencari sebuah bangku batu yang bersih untuk beristirahat sambil menunggu Yeukilin, perempuan itu entah hendak terbuat apa, begitu masuk ke dalam kota ia langsung berlari dan lenyap tanpa jejak. Melihat orang-orang yang mondar-mandir di sudut jalan, makin lama Jin Yuan Bao merasa makin gelisah. Dirinya yang terobsesi. Pada kebersihan sekarang keadaannya mengenaskan, bahkan penampilannya agak mirip seorang pengemis, benar-benar membuatnya kehilangan muka. Saat ini, seorang anak kecil yang memakai pakaian dari kain katun kasar lewat di depannya, di tangannya ia mengenggam sebuah bakpao besar yang putih bersih, begitu digigit, daging di dalamnya nampak seluruhnya, dalam sekejap wangi daging pun menyebar ke segala penjuru. Jin Yuan Bao yang kelaparan mencium-cium baunya, lalu menelan air ludahnya. Tak boleh melihat dengan tak sopan ia memejamkan matanya dan memaksa dirinya untuk tak memikirkannya. Akan tetapi, wangi bakpao itu makin lama makin pekat, seakan sedang berada di depan matanya. Eh, salah, seharusnya memang ada di depan matanya. Kehangatan itu tak muncul dari khayalannya saja. Jin Yuan Bao tiba-tiba membuka matanya, dilihatnya dua buah bakpao yang putih dan bulat berada di depan matanya, dan sepasang tangan cantik yang memegangnya sepertinya sudah sangat akrab dengannya. Pandangan Jin Yuan Bao mengikuti tangan itu, dengan tercengang ia berkata, dari mana kau dapatkan bakpao ini? Sambil tersenyum lebar Yeu Kilin memandangnya, lalu memberikan bakpao itu kepadanya, makanlah selagi masih hangat. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, aku bertanya padamu, dari mana kau mendapatkannya? Yeu Kilin takut ketahuan, ia mengumam tak jelas dengan lirih, dari toko bakpao di situ. Kau tak punya uang, bagaimana kau bisa membeli bakpao Jin Yuan Bao terus mencacarnya? Untuk apa kau begitu mengurusinya kau mencuri? Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Yeu Kilin cepat-cepat menutup mulut Jin Yuan Bao, menariknya ke sebuah sudut jalan, lalu berkata dengan pelan, jangan mengatakan perkataan yang tak enak didengar begitu, aku cuma mengambil dua buah. Dengan marah Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya, mengambil makanan tanpa izin itu mencuri. Yeu Kilin tak senang, apa maksudmu? Memangnya aku pencuri? Memangnya aku biasanya suka mencuri? Aku sangat lapar, maka aku meminjam dua buah bakpao. Setelah aku punya uang aku akan membayarnya, tak apa-apa bukan? Berbagai pikiran timbul dalam menak Jin Yuan Bao ketika ia memandang bakpao putih salju yang berada dalam genggamannya itu, pandangan matanya pun perlahan-lahan jatuh ke pakaian Yeu Kilin yang kumal dan wajahnya yang pucat dan tirus, hatinya pun terasa tak enak, diam-diam tinjunya mengepal, ia menertawakan sekaligus menyalahkan dirinya sendiri, tak nyana aku si tuan muda keluarga jeneral yang hebat ini ternyata harus membuatmu si putri menteri besar meminjam dua buah bakpao. Yeu Kilin yang kelaparan menelan ludahnya, namun ia memaksa dirinya menahan lapar dan kembali memberikan bakpao itu kepada Jin Yuan Bao, tak usah peduli kau jeneral besar atau tidak, yang paling penting adalah mengisi perut. Tipuan kecilnya ini, mana bisa lolos dari mata Jin Yuan Bao yang tajam? Tentu saja Jin Yuan Bao tahu bahwa Yeu Kilin sangat kelaparan, ia segera mengalihkan pandangan matanya, kau makanlah. Kau tak lapar Yeu Kilin tercengang. Aku, Jin Yuan Bao menengadah, lalu memasang wajah angkuh, bakpao buatan restoran kecil tak bernama seperti ini, kulitnya tebal dan isinya sedikit, bumbunya tak enak, bahkan kecapnya juga tak ada aku tak sudi memakannya. Kau Yeu Kilin merasa geram, kulihat kau ini lebih suka mati kelaparan. Kalau kau tak mau makan lupakan saja. Aku sendiri akan memakannya setelah berbicara, ia memakan bakpao itu dengan lahap. Melihat wajahnya, Jin Yuan Bao perlahan-lahan tersenyum, akan tetapi, dalam hati, ia sukar menutupi perasaan pedih dan bersalah. Setelah ia memakannya sampai habis, Jin Yuan Bao mengambil pisau yang selalu dibawanya, lalu memperhatikannya dengan seksama, akhirnya, ia menggertakan gigi dan bertanya, dari mana kau mengambil bakpao ini? Bawa aku ke sana. Apa yang kau lakukan? Yeu Kilin merasa amatenggan, apa kau ingin membawaku kepada pemilik barang yang kucuri itu untuk diadili? Cuan muda Jin, bukuai besar Jin? Tidak. Jin Yuan Bao memperlihatkan ekspresi lembut yang jarang terlihat di wajahnya, ia mengangsurkan tangannya dan menariknya, bawa aku ke tempat itu. Oh, Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa dan membawanya ke toko bakpao itu. Setelah tiba di toko bakpao, Jin Yuan Bao membiarkan Yeu Kilin berdiri di samping toko, sedangkan ia seorang diri melangkah maju. Dengan tak paham, Yeu Kilin memandangnya, namun tak nyana, Jin Yuan Bao diam-diam memasukkan pisau itu ke dalam keranjang bambu tempat si pemilik toko menyimpan barang-barangnya. Yeu Kilin amat terkejut, lalu cepat-cepat menghalanginya, apa yang kau lakukan? Pisau itu adalah peninggalan mendiang ayahmu. SST, Jin Yuan Bao memberinya isyarat untuk tak bersuara, ia menarik Yeu Kilin dan diam-diam melangkah pergi, lalu berkata dengan lembut, aku adalah seorang buku Wai, seorang penangkap pencuri. Di dunia ini tak ada orang yang dilahirkan sebagai pencuri, semua pencuri ketika pertama kali mencuri melakukannya karena tak ada jalan lain, akan tetapi tak peduli seberapa terpaksanya ia, kita tetap tak bisa mengubah kenyataan, karena itu yang salah tetap salah, dan yang benar tetap benar. Hari ini, kalau dengan alasan aku lapar aku lantas meminjam dua buah bakpao, aku khawatir kalau setelah ini aku tak bisa menangkap pencuri dengan hati Nurani yang bersih lagi. Kalau di akhirat ayahku tahu, ia tentu akan setuju kalau aku memakai pisaunya untuk membeli dua buah bakpao. Seketika itu juga, berbagai perasaan berkecambuk dalam hati Yeu Kilin, dengan amat malu ia berkata dengan suara pelan dan terbata-bata, akulah yang makan dua bakpao itu, bukan kau. Dengan tenang dan sungguh-sungguh Jin Yuan Bao berkata, kau adalah istriku, apapun yang kau perbuat, semuanya menjadi tanggung jawabku. Melihat wajahnya yang tenang dan lembut, Yeu Kilin merasa bahwa dalam hatinya ada suatu tempat yang sepertinya terasa pedih, dan sangat tersentuh. Jin Yuan Bao tersenyum, lalu menarik tangan Yeu Kilin dan berlalu. Namun tak nyana, dengan lincah Yeu Kilin mengibaskan tangannya, lalu mengambil kembali pisau itu dari dalam keranjang bambu. Melihatnya, dengan serius Jin Yuan Bao berkata dengan gusar, Xiao Xuan, lepaskan. Namun Yeu Kilin tak menghiraukannya, dengan lantang ia berseru, pemilik toko. Seng pemilik toko menjawabnya, sambil tersenyum ramah, dengan hangat ia menyambutnya, bakpao daging yang masih hangat, mau beli sekeranjang? Yeu Kilin mengangguk-angguk, memasang wajah manis yang mengemaskan, lalu memberikan pisau itu kepadanya. Seraya berkata, karena tak hati-hati kami terpisah dari para pelayan keluarga kami, kami lapar, tapi tak membawa uang, kami ingin memakai pisau ini untuk membeli beberapa keranjang bakpaomu, bolehkah? Si pemilik toko merasa agak heran, dengan curiga ia menerima pisau itu, lalu memperhatikannya di bawah sinar matahari, di sarung pisau itu nampak ukiran indah yang bersepuh pamas dan bertatahkan perak. Setelah dihunus, metap pisau itu nampak tajam dan mengeluarkan hawa dingin, dengan sekilas dapat diketahui bahwa pisau itu bukan barang biasa. Sambil tersenyum ramah, pemilik toko itu mengangguk-angguk, pisau ini cukup bagus. Tanda petik. Setelah itu ia memandang Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin dengan seksama, melihat penampilan mereka yang lusuh, ia menduga bahwa pisau itu adalah barang curian, maka ia pun berkata, kalian akan kuberi dua keranjang bakpao. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin bersiap untuk tawar-menawar, cuan pemilik toko, kalaupun Anda belum pernah melihat pisau bagus, Anda sudah pernah melihat pisau dapur, bukan? Sebilah pisau dapur yang bagus tak bisa ditukar dengan dua keranjang bakpao, pisau ini dibandingkan pisau dapur jauh lebih berharga setelah berbicara, ia mengambil pisau itu, sambil menggerak-gerakan tangannya, ia berkata, kau perhatikanlah pisau ini, ukirannya indah, kilonya bisa untuk bercermin, aku tak berani berkata bahwa pisau ini bisa memotong besi seperti lumpur saja, tapi pasti bisa memotong rambut yang jatuh di atasnya. Ketika para pembeli bakpao mendengar bahwa di tempat itu ada keramaian, mereka semua datang berkerumun. Jin Yuan Bao belum pernah tawar-menawar dengan orang di pasar, wajahnya terlihat agak jengah, ia mencengkeram tangan Yeu Kilin, untuk apa ribut-ribut di sini? Cepat ikut aku pergi. Kaki Yeu Kilin tak bergeming, ia perlahan-lahan menarik tangannya, lalu kembali memandang si pemilik toko, kalau kami tak kebetulan terpisah dengan para pelayan kami, benda yang begitu bagus ini tak mungkin jatuh ke dalam tanganmu setelah berbicara, ia kembali mengangsurkan pisau itu ke depan si pemilik toko, kalau tak kebetulan lewat desa ini, kami tak akan datang ke tokomu. Si pemilik toko berpikir sejenak, lalu berkata, tiga keranjang bakpao. Dengan sangat tegas Yeu Kilin berkata, empat keranjang setelah berbicara, ia berlagak hendak mengambil kembali pisau itu. Si pemilik toko mencengkeram pisau itu dan cepat-cepat berkata, penawaran diterima. Aku mau yang paling hangat. Bungkus baik-baik untuk dibawa pergi. Yeu Kilin memberikan pisau itu pada seng pemilik toko. Setelah menerima pisau itu, dengan wajah gembira si pemilik toko membungkus bakpao-bakpao itu. Melihat bakpao-bakpao yang hangat dan putih bersih itu, Yeu Kilin pun tersenyum gembira. Para pembeli bakpao yang menonton adegan itu pun ikut gembira, namun Jin Yuan Bao tak terbiasa dengan suasana pasar, wajahnya makin lama makin nampak jengah. Nyonya pandai menawar. Empat keranjang bakpao si pemilik toko memberikan bakpao-bakpao itu kepada Yeu Kilin. Yeu Kilin menerima bungkusan itu, membukanya, lalu menyodorkan bungkusan bakpao itu ke depan si pemilik toko, mohon keluarkan dua bakpao lagi. Si pemilik toko dengan bingung melakukannya. Yeu Kilin menerima bakpao yang tersisa, lalu sambil tersenyum lebar berkata, Cuan pemilik toko, kedua bakpao ini masih milikmu. Sekarang kita sudah benar-benar berdagang dengan jujur setelah berbicara ia mengedipi Jin Yuan Bao. Setelah meninggalkan toko bakpao itu, dengan suasana hati yang sangat baik mereka berdua berjalan-jalan di pasar itu, Yeu Kilin mengambil dua buah bakpao dan memberikannya kepada Jin Yuan Bao, bakpao ini sangat bersih dan putih, Kau bisa memakannya tanpa was-was setelah ini kita berdua tetap bisa menangkap pencuri dengan hati nurani yang bersih. Ya, sambil tersenyum Jin Yuan Bao menerima bakpao itu, lalu memakannya dengan lahap. Ia berani bersumpah bahwa seumur hidupnya, ia belum pernah makan bakpao yang begitu lezat. Melihatnya makan dengan begitu lahap, Yeu Kilin tersenyum dan ikut mengambil sebuah bakpao dan memakannya dengan lahap. Pada saat yang sama, segerombolan orang yang mengelilingi kedeimi usus berpencar, di antara mereka terdapat seorang lelaki yang memakai pakaian baru yang bagus, ia sedang memperhatikan dengan seksama bandulan kumala Jin Yuan Bao yang berada dalam genggamannya. Seorang lelaki kekar di sampingnya memandang bandulan kumala itu, lalu cepat-cepat bertanya, bukankah ini milik tuan muda? Lelaki itu mengangkat tangannya dan memotong perkataannya, lalu mengangguk, benar. Setelah itu, ia memandang si pemilik kedai yang wajahnya tegang seraya bertanya, barang ini berasal dari mana? Dengan tegang si pemilik kedai memandangnya, seorang pria dan wanita makan tanpa bayar, lalu memberikan benda ini sebagai tebusan, setelah berpikir sejenak, ia mengosok-gosokkan sepasang tangannya dan bertanya, tuan, apakah mainan ini mahal harganya? Lelaki itu menggeleng, tidak. Ai, aku tahu aku telah kena tipu. Pria dan wanita itu tak punya uang, aku tahu barang ini bukan barang bagus dengan kesal si pemilik kedai menghentakan kakinya dan menyesal tiada habisnya. Lelaki itu mengeluarkan setahil perak dari saku dadanya dan melempar-lemparkannya ke udara, bandulanku malah itu palsu, tapi ini asli. Melihatnya, si pemilik kedai cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk menerimanya, akan tetapi si lelaki menarik tangannya kembali, beritahu aku kemana kedua orang itu pergi, maka setahil perak ini akan menjadi milikmu. Si pemilik kedai segera menunjuk, mereka pergi ke arah sana, mestinya mereka pergi ke kota Dongjia. Mendengar perkataan itu, si lelaki tersenyum, lalu melemparkan setahil perak itu ke arahnya, terima kasih. Si pemilik kedai cepat-cepat menerima setahil perak itu, lalu menggulumnya di dalam mulutnya dan mengiginya, setelah itu ia bertanya, apakah cuan hendak menangkap kedua orang yang makan tanpa bayar itu akan tetapi, begitu ia menengadah, orang itu telah mengajak gerombolannya pergi jauh. Jin Yuan Bao memandang jalan kecil yang seakan tak berujung itu, lalu memandang tubuhnya sendiri. Pakainya yang aslinya putih sekarang seakan tak bisa dilihat lagi apa warnanya, ia merasa sekujur tubuhnya gatal dan tak bisa lagi mempertahankan gayanya sebagai seorang cuan muda, sambil berjalan ia mengaruk-garuk, namun semakin lama ia merasa semakin gatal, gatalnya sulit ditahan. Melihat kelakuannya yang seperti seekor monyet yang sedang menari, Yeu Kilin tak bisa menahan tawanya, dengan penuh rasa kemenangan, ia bertanya, apakah kau belum pernah memakai pakaian yang begini kotor? Omong kosong, Jin Yuan Bao memelototinya, jangankan aku, hamba Wisma Jin yang paling rendah kedudukannya saja tak pernah memakainya. Ku rasa di rambutku ada serangga. Yeu Kilin tak bisa menahan diri untuk tak tertawa terbahak-bahak, mana bisa begitu gampang timbul serangganya? Rambutmu cuma kotor, begitu dicuci akan baik lagi. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin dengan heran, pakaian yang dikenakan olehnya juga jelas-jelas sangat kotor. Kenapa kau bisa sama sekali tak merasa terganggu? Masa keluarga menteri besar begitu hemat sehingga mereka membiarkan nona besar mereka memakai pakaian kotor? Ini namanya aku tetap tak peduli walaupun aku disanjung atau dihina, bagus bukan Yeu Kilin cepat-cepat mencari alasan. Ibuku selalu mengajariku bahwa dalam hidup manusia mau tak mau akan banyak hal yang tak sesuai dengan keinginan kita, menangisinya tak ada gunanya, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan ialah menghadapinya dengan tenang. Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu melontarkan sebuah pujian, sesuatu yang jarang dilakukannya, ajaran ibumu bagus, kau juga meneladaninya dengan cukup bagus. Ibuku sangat baik, setelah kau bertemu dengannya, kau akan mengerti dengan penuh rasa kemenangan. Yeu Kilin berkata, apakah ia yang seorang lelaki kalah-kalau dibandingkan dengannya? Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya, lalu berusaha keras untuk menahan diri, ia memasang tampang tenang dan acuh-ta'acuh, namun ia merasa berbagai tempat di sekujur tubuhnya gatal, semakin ditahan semakin gatal. Tapi, ia memandang Yeu Kilin, ia harus bertahan. Akan tetapi, masih begitu gatal. Sambil menggertakan gigi ia memandang Yeu Kilin, sekali lagi harus bertahan. Yeu Kilin yang dipandangnya tersenyum, untuk apa kau memandangku terus-menerus? Apakah aku ini obat peredah gatal? Begitu mendengar kata gatal itu, seketika itu juga pertahanan Jin Yuan Bao jebol, ia mulai melompat-lompat dan berlari ke sana kemari sambil menggaruk-garuk, seperti seekor monyet yang sedang menari. Hahaha, Yeu Kilin tertawa sampai perutnya sakit. Kau, kau masih menertawakanku juga Jin Yuan Bao merasa malu sekaligus geram. Baik, baik, aku tak akan tertawa Yeu Kilin menahan tawanya, oh ya, aku ingat, di depan sepertinya ada sebuah danau. Benarkah dengan ragu-ragu Jin Yuan Bao memandangnya? Tentu saja benar Yeu Kilin mengangguk, lalu melangkah dengan cepat ke depan, kalau mau mandi berjalanlah dengan agak cepat. Sudah tahu, Jin Yuan Bao mengerutu pada dirinya sendiri, lalu cepat-cepat mempercepat langkahnya untuk mengikutinya. Mereka berdua mengikuti jalan itu sampai matahari hampir tenggelam, tiba-tiba di depan mereka nampak sesuatu yang berkilau keemasan. Jin Yuan Bao melangkah dengan cepat, lalu melihat keluar dari sela-sela renting pohon, ternyata di hadapannya ada sebuah danau sepi berair hijau tua, di bawah cahaya mentari, airnya berkilauan seakan penuh sisik ikan yang berwarna keemasan. Dengan bersemangat mereka berdua segera berlari menghampirinya, lalu berlutut di tepi danau. Sejuk sekali, nyaman sekali. Aku benar-benar ingin mandi Yeu Kilin merauk air dan mencuci mukanya. Jin Yuan Bao juga mengelap mukanya dengan ujung lengan baju yang dibasahi, setelah itu dengan gembira ia berkata, aku harus mandi sampai bersih setelah berbicara, dengan tak sabaran ia hendak membuka bajunya. Aku mandi dulu Yeu Kilin membelalakan matanya. Jin Yuan Bao memandangnya, baiklah, kalau kau ingin mandi dulu, mandilah dulu. Setelah berbicara ia melangkah ke samping sebuah pohon di tepi sungai dan duduk. Yeu Kilin sedang hendak membuka pakaiannya, namun tiba-tiba berhenti. Jin Yuan Bao memandang ke kiri dan ke kanan, di sini tak ada orang. Kau bukannya orang? Jin Yuan Bao tertawa dan berkata, memangnya aku kenapa kau bisa mengintipku. Hah Jin Yuan Bao merasa sangat geli, kau takut aku mengintip. Dengan sangat tegas Yeu Kilin mengangguk, ya, Jin Yuan Bao mengerutu pada dirinya sendiri, kau adalah istriku, aku bukannya tak punya kesempatan untuk melihatnya, apa bagusnya? Yeu Kilin berpikir sejenak, menarik pita pengikat rambutnya ke bawah, lalu berjalan ke hadapan Jin Yuan Bao. Apa yang kau lakukan Jin Yuan Bao berusaha menghindar? Yeu Kilin tersenyum, lalu melambai-lambaikan pita rambut di tangannya, ini untuk menutup matamu. Jin Yuan Bao cepat-cepat menangkis tangan Yeu Kilin, kau melakukan sesuatu yang tak perlu. Tak bisa Yeu Kilin menggeleng, dengan begini aku akan merasa agak lebih lengga. Yang benar saja. Apakah kau benar-benar ingin melihat? Apa bagusnya? Jin Yuan Bao merasa gusar, katanya kau mau menutup mataku? Ayo lakukan. Yeu Kilin segera menutup matanya dengan ikat rambut itu. Kau sudah puas Jin Yuan Bao merabah-rabah pita pengikat rambut yang menutupi matanya. Yeu Kilin memandangnya dengan seksama, masih kurang Jin Yuan Bao merasa kesal, aku akan kau apakan lagi. Bagaimana kalau saat aku mandi, kau membuka penutup matamu? Aku tak yakin kau akan dapat mengendalikan tanganmu. Ia berpikir sejenak, menarik ikat pinggangnya hingga lepas, lalu menelikung kedua tangan Jin Yuan Bao dan mengikatnya di belakang punggungnya. Jiang Xiaok Suan. Kau keterlaluan. Apa menurutmu ada orang yang mau melihatmu? Kau bertepuk sebelah tangan Jin Yuan Bao mengeliat-geliat, tapi ikatannya terlalu erat. Dengan puas diri Yeu Kilin bertepuk tangan, kau berkata apapun juga tak ada gunanya, seorang lelaki harus selalu waspada. Kau tahan diri dulu, aku akan segera selesai mandi. Setelah berbicara, tanpa khawatir ia melangkah ke tepi danau, pertama-tama ia mencopot sepatunya, kaki telanjangnya yang seputih saljuk pun melangkah di atas rumput tebal yang empuk, setelah itu ia menanggalkan roknya. Saat hendak menanggalkan pakaian dalamnya, ia kembali merasa khawatir dan menoleh ke belakang. Kedua tangan Jin Yuan Bao terikat di belakang punggungnya, sepasang matanya tertutup, ia tak berkutik. Dengan lega Yeu Kilin menanggalkan pakaian terakhirnya. Tubuhnya yang seputih salju, di tengah riak air yang disinari cahaya mentari nampak makin mempesona. Jir, jir, terdengar suara air, Jin Yuan Bao mendengarkan dengan seksama, sudut sufut bibirnya terangka membentuk seulas senyum, sepasang tangannya dengan lincah mengeliat-geliat, dengan mudah ia melepaskan ikatan itu, setelah itu ia menarik pita yang menutupi matanya ke bawah hingga terbuka. Saat itu Yeu Kilin sedang membelakanginya dan sama sekali tak tahu apa yang terjadi. Punggungnya yang halus dan gemulai tersembunyi di tengah air danau yang berwarna hijau tua, rambutnya yang panjang sehitam tinta, melambai-lambai di atas permukaan air, sehingga makin menonjolkan kulitnya yang seputih salju. Ia menjulurkan tangannya untuk merauk air, lalu dengan riang melemparkannya ke udara, ribuan tetes air tembus pandang yang sebening kristal pun berjatuhan di bawah sinar mentari, lalu meluncur ke bawah mengikuti lengkungan bahunya yang halus dan muntok. Akan tetapi, di bahu itu terdapat sebuah garis berwarna merah bekas bacokan golok yang belum sembuh. Hati Jim Yuan Bao tercekat, suatu perasaan cinta yang ditekan seketika itu juga datang menyergap, ia sangat ingin dapat segera pulang ke Wisma Jin mempunyai ranjang bagus dan bantal empuk, dan memanggil tabib terbaik di istana untuk menyembuhkan lukanya. Saat ini, Yeu Kilin makin merasa gembira, dengan riang ia menepuk-nepuk air, cipratan air yang dibuatnya semakin lama semakin besar, suara tawanya terdengar bagai denting gentap perat. Tiba-tiba, ia menyusup ke dalam air, lalu berenang-renang bagai seekor ikan, kedua kaki munggilnya terkadang menendang-nendang hingga air munkrat. Akan tetapi, dengan demikian lekak-lekuk tubuhnya yang indah menjadi tersembunyi di bawah air. Secara refleks Jin Yuan Bao memejamkan matanya, tapi setelah itu terpikir olehnya, bahwa ini adalah istrinya sendiri. Memangnya kenapa kalau dirinya melihatnya, maka ia segera membuka matanya, sambil memicinkan matanya, ia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Yeu Kilin memang benar-benar cantik, akan tetapi kecantikannya bukanlah jenis kecantikan yang mengancam, ia seperti sinar mentari yang berkilauan dan membawa kehangatan, membawa kenyamanan, semakin lama melihatnya, hatinya semakin terasa lega, ia seakan memiliki suatu persona tersendiri. Perlahan-lahan, hati Jin Yuan Bao menjadi tenang, akan tetapi melihatnya mandi dengan asik, membuat rasa gatal di tubuhnya kembali muncul. Entah sampai kapan Yeu Kilin hendak mandi. Jin Yuan Bao mengaruk garuk kepalanya, ia benar-benar tak tahan lagi. Ia segera diam-diam memutar ke tepi danau yang lain, bersembunyi di balik sebongkah batu besar, menanggalkan pakaiannya, lalu menyusup ke dalam air. Yeu Kilin bermain selama beberapa lama, setelah selesai mandi, ia teringat pada Jin Yuan Bao, maka ia berbalik untuk melihatnya, namun seketika itu juga ia amat terkejut. Tepi sungai kosong melompong tak ada orangnya. Yeu Kilin cepat-cepat memburu ke tepi sungai, memakai pakaian dalam dan roknya, lalu berpaling dan mencari Jin Yuan Bao. Akan tetapi dengan sekilas pandang, ia melihat bahwa Jin Yuan Bao sedang dengan setengah telanjang duduk di atas sebongkah batu besar sambil dengan santai mengosok. Tubuhnya, rambutnya basah kuyuk, kulitnya pun penuh tetesan air, nampak bahwa ia baru saja mandi di danau. Suatu perasaan yang seperti kemarahan, namun juga seperti rasa malu, pendeknya suatu perasaan yang tak jelas, mendadak muncul dalam benak Yeu Kilin, rona merah muncul di wajahnya, Jin Yuan Bao, kau keparat besar. Dengan agak puas diri, Jin Yuan Bao memandangnya, lalu dengan santai memakai baju, perampok pun tak bisa mengikatku, Jin Yuan Bao, apalagi kau. Amarah Yeu Kilin makin berkobar, dadanya mendadak naik turun dengan cepat, kau melihat semuanya. Barang-barangmu yang kecil itu, apa bagusnya ketika berbicara, di wajah Jin Yuan Bao muncul sebuah ekspresi putus asa. Yeu Kilin marah sekaligus malu, ia merasa darah di sekujur tubuhnya menerjang ke otaknya, ia segera menendang keras-keras ke arah tubuh Jin Yuan Bao. Ah, Jin Yuan Bao menjerit mengenaskan, seketika itu juga ia amruk, tak bergeming. Dengan kaki telanjang, Yeu Kilin mengoyang-goyangkan tubuhnya, hei, jangan pura-pura mati. Jin Yuan Bao masih tak bergeming. Ayo cepat bangun. Tipuanmu ini tak mempan terhadapku Jin Yuan Bao masih tak bergeming. Yeu Kilin agak merasa gelisah, ia memandang kakinya sendiri, lalu berkata pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar terlalu keras menendangnya? Setelah itu, ia cepat-cepat berjongkok untuk memperhatikannya, lalu menjulurkan tangannya untuk merasakan hembusan nafasnya. Akan tetapi, nampaknya ia benar-benar tak bernafas lagi, Yeu Kilin langsung merasa panik, ia menepuk wajah Jin Yuan Bao seraya berseru, Jin Yuan Bao, kau kenapa? Sadarlah. Cepat sadarlah. Namun Jin Yuan Bao masih sama sekali tak bernafas. Kali ini, Yeu Kilin benar-benar khawatir, aku tak sengaja, semua ini gara-gara kau memakai akal bulus, sehingga aku tak bisa menahan amarah dan menendangmu, siapa yang tahu kau ternyata jadi begini, Yuan Bao, Yuan Bao. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dan mencengkeram pergelangan tangannya yang seputih salju, lalu mendorongnya. Yeu Kilin sama sekali tak berperjaga-jaga, seketika itu juga ia kehilangan keseimbangannya. Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk membalikan tubuhnya dan menindihnya di bawah tubuhnya sendiri. Kau, Yeu Kilin tak sempat berjaga-jaga, ia hendak menendangnya, akan tetapi kaki Jin Yuan Bao menekan kakinya yang telanjang, ia hendak mengayunkan tangannya, namun sepasang tangannya dikunci rat-rat oleh Jin Yuan Bao di atas tanah. Keparat kau. Lepaskan aku pakaiannya tipis, ia khawatir kalau bergerak-gerak pakaiannya itu akan tersingkap, maka untuk sementara ia tak berani sembarangan bergerak-gerak. Ia baru saja mandi, kulitnya masih lembab, bulu matanya juga masih basah, sepasang macu besarnya benar-benar mempesona, membuat orang rela melakukan apa saja. Jin Yuan Bao menindihnya, tertegun tak bergeming. Lepaskan aku. Yeu Kilin meronta-ronta, lalu menatap mata Jin Yuan Bao tanpa berkedip, suatu perasaan yang sangat aneh mendadak muncul, agak takut, dan juga agak mengharapkan. Tidak, tak benar, pasti tidak seperti itu. Yeu Kilin meronta makin keras, kau mau apa? Gerakannya yang luar biasa, makin membuat mulut dan lidah Jin Yuan Bao terasa kering. Seakan dapat melihat nafsu dalam pandangan matanya, dengan panik dan agak memohon Yeu Kilin berseru, jangan sentuh aku. Seketika itu juga Jin Yuan Bao tersadar, ia cepat-cepat melepaskan Yeu Kilin dan bangkit, namun masih dengan keras kepala berkata, siapa yang ingin menyentuhmu? Kau mimpi di siang bolong. Yeu Kilin cepat-cepat menutup dadanya yang terbuka, wajahnya jengah dan merah padam, jantungnya seperti seekor rusa yang melonjak-lonjak. Angin malam yang sejuk bertiup, membawa keharuman samar-samar rumput hijau dan tanah khas daerah pedesaan, terkadang terdengar suara kicau burung yang nadanya naik turun. Bintang-bintang memenuhi angkasa, Yeu Kilin bersandar di sebatang pohon, ia sedang mengepang rambut panjangnya yang hitam legam, pandangan matanya terarah ke bakpao yang sedang dipanggang di atas api unggun. Bakpao itu ditusuk dengan ranting pohon, di ujung ranting pohon itu nampak jari jemari Jin Yuan Bao yang langsing, di belakangnya nampak pakaian yang sudah dicuci bersih yang sedang dikeringkan. Bagaimana kau membuka ikatan itu? Apakah semua bukuai di dunia ini punya kepandaian seperti itu setelah mengepang rambutnya, Yeu Kilin mengikatnya dengan selembar pita rambut. Dengan puas diri Jin Yuan Bao menggeleng, mana bisa? Tentu saja hanya aku seorang berbakat yang sangat cerdas yang dapat melakukannya. Dengan sikap merendahkan, Yeu Kilin berkata, kalau tak menyombongkan diri, apa kau akan mati? Sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu, kau putra jenderal yang hebat seperti ini, kenapa mau menjadi seorang bukuai? Kenapa putra seorang jenderal tak bisa menjadi seorang bukuai ketika berbicara tentang topik ini? Dada Jin Yuan Bao seakan penuh cita-cita yang terpendam, sejak kecil aku paling benci pada si kuat yang suka menganiayasi lemah, dan orang yang suka berbuat kekerasan dan melakukan kejahatan, oleh karenanya aku ingin menjadi seorang bukuai. Mendengar perkataannya ini, Yeu Kilin tak bisa menahan diri untuk tak mengerutu pada dirinya sendiri, si kuat yang suka menganiayasi lemah itu bukannya kau sendiri. Tanda petik. Jin Yuan Bao merasa gusar dan meliriknya. Yeu Kilin meleletkan lidahnya, lalu kembali bertanya, tapi kenapa memilih pekerjaan ini? Apakah ibumu tidak suka kau menjadi pejabat tinggi untuk memuliakan para leluhur? Aku tak tertarik menjadi seorang pejabat. Untuk menjadi seorang bukuai tak cukup hanya mengandalkan kekuatan belaka, tapi lebih, Jin Yuan Bao menunjuk kepalanya, di tengah lautan manusia, bagaimana kita bisa menemukan seorang penjahat? Bagaimana kita bisa mencari bukti-bukti? Bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan tersangka? Semua ini harus dilakukan dengan mengandalkan otak, dan hal ini, sangat cocok denganku. Yeu Kilin merasa geli melihatnya, kau menganggap dirimu amat cerdas? Dengan hambar Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, dengan sangat percaya diri ia berkata, di antara para bukuai ibu kota akulah yang paling cerdas, kalau tak ada aku, kita tak bisa menangkap penjahat. Itu karena orang-orang yang cerdas tak sudi menjadi bukuai, orang lain sibuk menjadi pejabat tinggi dan menumpuk kekayaan. Jin Yuan Bao tersenyum dan tak mau berkomentar, dengan gesit ia mengambil bakpao yang sudah terpanggang dan memberikannya pada Yeu Kilin. Yeu Kilin menyambutnya, lalu mengigit bakpao yang sudah terpanggang hinggarnya itu sehingga menimbulkan bunyi krek, krek. Ai, tapi aku belum pernah melihatmu memakai seragam Yaman. Jin Yuan Bao tersenyum hambar, memakai seragam itu sama saja dengan menempelkan tulisan bukuai di wajahmu, begitu. Melihatnya penjahat akan kabur, bagaimana kita bisa menangkap mereka? Kalau begitu, biasanya kau juga tak pergi ke Yaman. Kalau ingin pergi, aku pergi. Para penjahat ada di jalanan, kalau hanya berjaga di Yaman mana bisa menangkap penjahat? Yeu Kilin menjawab, masuk akal. Tapi, orang sepertimu yang tak bisa bersilat, bagaimana bisa menangkap para penjahat yang lihai ilmunya? Dengan penuh arti Jin Yuan Bao menatapnya, orang yang cerdas hanya perlu tahu harus menangkap siapa, sedangkan mengejar dan berkelahi, hal-hal yang kasar ini, dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang cuma pandai berkelahi tapi tak punya otak. Tentu saja Yeu Kilin mengerti makna perkataannya itu, ia segera memelototinya, rupanya kau ingin menjadi bukuai nomor satu ibu kota. Dengan sangat tangkuh Jin Yuan Bao tersenyum, aku sudah menjadi bukuai nomor satu di ibu kota, cita-citaku adalah menjadi bukuai nomor satu di kolong langit. Kalau begitu, Yeu Kilin meniup-niup bakpao yang berada dalam genggamannya, kalau bertemu orang jahat apa kau takut? Tidak. Benarkah Yeu Kilin tersenyum, aku tak percaya. Yang ada hanyalah orang lain yang takut padaku, tapi aku tak takut pada orang lain. Saat itu, di lembah itu sayup-sayup terdengar suara lolongan serigala, mau tak mau Jin Yuan Bao agak gemetar. Kau kenapa Yeu Kilin yang tajam padangannya merasakan sesuatu yang lain pada dirinya? Agak kedinginan, Jin Yuan Bao mencari-cari alasan. Sudah menyalakan api unggun tapi masih kedinginan Yeu Kilin tersenyum dan bangkit. Kau pergi kemana? Aku mau mencari sedikit kayu bakar. Saat ini, suara lolongan serigala di lembah itu semakin keras. Tunggu, Jin Yuan Bao cepat-cepat ikut berdiri. Dengan gel Yeu Kilin memandangnya, Kenapa? Kau takut? Aku takut, takut kau dimakan serigala. Jin Yuan Bao membusungkan dadanya. Apa kau merasa bahwa dengan ilmu silat kucing kaki tigamu itu kau bisa melawan serigala? Yeu Kilin menyindirnya, kau ini bahkan ilmu silat kucing kaki tiga juga tak bisa, apa kau pikir kau sendiri juga bisa melawan serigala? Aku. Sebuah lolongan serigala yang lebih keras lagi membuatnya menelan kembali perkataannya, Jin Yuan Bao ketakutan dan mencengkeram tangan Yeu Kilin. Merasa bahwa tangan Jin Yuan Bao agak gemetar, Yeu Kilin bertanya, Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu bahwa serigala paling suka menyerang orang yang sendirian? Dua orang yang bersama cukup aman, kau tak boleh pergi kemana-mana, harus tetap tinggal di sini. Setelah berbicara ia menarik Yeu Kilin agar duduk di sisinya, lalu memeluknya, pelukannya amat erat, begitu erat sehingga mereka berdua seakan dapat merasakan debar jantung masing-masing. Lepaskan aku, kata Yeu Kilin dengan pelan sambil menggertakan giginya. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia hanya memeluknya makin erat. Kau bukannya tak takut pada apapun? Untuk apa kau mencengkeramku? Aku khawatir kau akan ketakutan. Yeu Kilin bermaksud untuk melepaskan diri, namun bagaimanapun juga ia tak dapat melepaskan diri. Dengan keras kepala Jin Yuan Bao tak mau mengakui kelemahannya, jangan takut, jangan takut, aku ada di sini. Melihatnya, Yeu Kilin tahu bahwa ia benar-benar ketakutan, maka ia tak bisa menahan tawa penuh kemenangannya, hahaha, kau si penakut ini. Kegelapan malam menyelimuti jalan di kota kecil itu, para pejalan kaki makin lama makin jarang, seakan mereka telah cepat-cepat pulang ke rumah. Di antara kerumunan orang itu terdapat seorang lelaki, ia berjalan mondar-mandir dengan perlahan, jauh berbeda dengan para pejalan kaki yang berjalan dengan cepat. Lima atau enam orang mengikuti di belakangnya, sambil berjalan, mereka mengamati dengan seksama orang-orang yang sedang berjalan di sekitar mereka. Tiba-tiba, pandangan match mereka terpusat pada sesuatu. Di depan toko bakpao, nampak seseorang sedang memunggungi mereka sambil memainkan sebilah pisau. Si lelaki melangkah dengan cepat menghampirinya, lalu menepuknya. Orang itu berbalik, ia adalah si pemilik toko bakpao, dengan heran ia memandang lelaki itu. Dengan perlahan, si lelaki mundur dua langkah, lalu menjura untuk minta maaf, maaf, aku salah mengenali orang. Akan tetapi, dari mana kau mendapatkan pisau ini? Ada orang yang menjualnya padaku, ada apa dengan waspada si pemilik toko menyembunyikan pisau itu di dalam lengan bajunya? Apakah mereka seorang lelaki dan perempuan? Lelaki itu bertanya. Si pemilik toko dengan bimbang mengangguk. Mereka temanku, lelaki itu tersenyum dan berkata, apakah tidak lebih baik kalau kau menjual pisau ini padaku? Setelah itu, seorang lelaki kekar di belakangnya segera melangkah ke depan, lalu memberinya setahil perak, beratnya sepuluh liang. Si pemilik toko melirik tahil perak itu, lalu mengjeleng sambil tersenyum, aku bukannya tak tahu apa-apa tentang harga barang-barang bagus. Begitu mendengar perkataannya itu, si lelaki kekar segera menatap seng lelaki. Lelaki itu mengangguk-angguk. Lelaki kekar itu lalu mengeluarkan secarik yimpiau. Bernilai 100 liang perak dan memberikannya pada si pemilik toko. 100 liang, si pemilik toko memandang pisau dalam genggamannya, lalu memandang yimpiau itu, setelah itu dengan wajah berseri-seri ia segera menerimanya dan memeriksanya dengan seksama di bawah sinar matahari, setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, ia lantas memberikan pisau itu pada si lelaki, lalu berjalan pergi dengan sangat puas diri. Si lelaki kekar memandang bunggung si pemilik toko, lalu bertanya dengan palan, Tuan, pasukan pengawal Wisma Jin yang kita bawa sudah kami suruh pergi. Setelah mereka tahu ada yang tak beres dan kembali, kita sudah membereskan Jin Yuan Bao. Rencanamu cukup baik. Lelaki itu mengangguk, lalu berpikir sejenak, hanya saja ada suatu hal yang aneh. Oh, iya. Mereka sama sekali tak berjalan ke arah Nanjing. Benar, apakah mereka tersesat? Lelaki itu menggeleng, sepertinya tidak. Menurutku mereka memang ingin pergi ke tempat lain. Hal ini benar-benar aneh. Kalau dugaanku tak salah, Jin Yuan Bao sekarang sedang menuju sungai Ksiaoli, kemungkinan besar ia hendak mengikuti sungai Ksiaoli dan menuju ke timur. Hamba akan segera mengatur agar saudara-saudara prajurit penjaga penyeberangan menyambut mereka. Baiklah, lelaki itu mengangguk, sudut-sudut bibirnya terangkat, dengan tenang ia menunggu sambil tertawa dingin. Selama dua hari berturut-turut, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin makan angin dan tidur di alam bebas, mereka telah menempuh perjalanan yang sukar, dan mereka berdua pun kotor hingga penampilan mereka tak keruan. Ayo istirahat sebentar. Yeu Kilin melihat bahwa di tepi jalan ada sebongkah batu yang boleh dibilang cukup bersih, maka ia menghampirinya dan duduk di atasnya. Jin Yuan Bao memandangnya, namun tak ikut duduk, ia mencari sebuah tempat yang tinggi dan berdiri di atasnya, lalu mengawasi keadaan di sekelilingnya.